Kita beralih ke informasi lain pemirsa, arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek ramai lancar berdasarkan pantauan udara Polri. Kendati demikian, polisi memperlakukan rekayasa lalu lintas mulai siang tadi hingga tengah malam nanti untuk mengantisipasi kepadatan arus balik Natal. Dan berikut laporan pantauan udara dari rekan kami Rehana Mezia dan jurukamera Bayu Rustam. Hari ini adalah hari terakhir cuti bersama Natal. Sebagian masyarakat diprediksi akan melakukan arus balik menuju arah Jabodetabek. Untuk melihat langsung bagaimana kondisi di ruas tol Jakarta Cikampek, kami berkesempatan ikut langsung dalam pantauan udara bersama Kasub Satgas Penmas Divisi Humas Polri, Kompes Pol Ahmad Mustafa Kama. Hari ribu Natal dan Tahun Baru, polisi yang hari ini melakukan operasi udara untuk melihat bagaimana ini sebetulnya arus salur lintas jelas ribu Natal dan Tahun Baru yang memang diperkirakan akan terjadi di masyarakat. Masyarakat pemirsa pejuang kami memang sempat berikuti di hari ini juga memang saya beli ke tempatan untuk teman-teman Anda melihat bagaimana pantauan arus salur lintas. Jadi ini yang dimulai dari Jakarta kemudian ke tol Jakarta, kemudian ke tol Jakarta, kelanjutkan ke peruangan selalu jauh ke tol Jakarta Cikampek. Dari hasil pantauan udara, situasi lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek dan sekitarnya masih terpantau rame lancar pada selasa pagi. Belum nampak adanya antrian kendaraan yang mengular baik dari arah Jabodetabek maupun sebaliknya. Kena tidak demikian, polisi sudah menyiapkan rekayasa lalu lintas mulai siang tadi hingga malam nanti untuk mengantisipasi penumpukan kendaraan. Rencana pukul 14.00 sampai 24.00 nanti siang akan dilaksanakan rekayasa lintas one way dari KM 188 kemudian Taujipali sampai dengan KM 72 Cikampek utara. Kemudian dilanjutkan rekayasa lalu lintas counterflow menggunakan dua lajur dari KM 72 sampai dengan KM 47.00. Kemudian dari KM 47 sampai KM 36 menggunakan rekayasa lalu lintas counterflow. Kemudian kendaraan dari Bandung yang akan menuju ke Cirebon melalui tol di Sundau sudah akan dilakukan exit Cimalaka ke tol Malulim, cabang tol Palimana dan Lumbun Cirebon. Itu yang keempat. Yang kelima, kendaraan yang berada pada jalur one way arah balik bisa keluar melalui CAT Intercruise yaitu Sumber Jaya, Kertajati, Cisumadau, Cikedu, Subang, Kalijati, Cikopo. Para pengendara dimau untuk selalu memperbarui informasi terkait rekayasa lalu lintas kepada petugas agar tidak terjabat kemacetan. Dari Jakarta, Rehana Mezia, Bayu Rustam, TV One mengabarkan. Arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek ke Rawang Jawa Barat pada selasa siang terpantau ramai lancar di kedua arahnya. Kendaraan dari arah Jabodetabek menuju wilayah Bandung dan dari Cikampek menuju wilayah Jabodetabek didominasi mobil pribadi dan bus antar kota antar provinsi. Kondisi ini terpantau di kilometer 55 wilayah Lari, Karawang, Jawa Barat. Para pengendara dapat melajukan kendaraannya mencapai 80 hingga 100 km per jam. Mengantisipasi arus balik Natal, polisi berencana hari ini akan melakukan rekayasa lalu lintas one way dan kontra flow. Bagaimana pantauan arus lalu lintas sore hari ini di tol Jakarta Cikampek? Ada rekan kami Agung Prasetyo yang akan mengabarkan secara langsung. Agung tadi diinformasikan ramai lancar apakah ini artinya memang sudah melewati puncak kepadatan? Selamat sore Al-Fatish juga pemirsa pantauan terbaru di ruah tol Jakarta Cikampek. Pada sore hari ini kami mengabarkan tempatnya di gerbang tol Cikampek utama. Memang pada sore hari ini kendaraan masih terpantau ramai dan lancar baik dari arah Jakarta yang menuju ke arah Palimanan atau sebaliknya dari arah Palimanan yang menuju ke arah Jakarta. Dan sejak siang tadi hingga sore hari ini juga belum terlihat adanya lonjakan kendaraan yang signifikan baik menuju ke arah Jakarta. Dan dapat kami informasikan di sekitar gerbang tol Cikampek utama juga pada sore hari ini belum adanya perumpukan ataupun lonjakan kendaraan pada arus balik Natal terutama ini yang menuju ke arah Jakarta. Dan kendaraan juga masih terpantau ramai dan lancar dari kedua arah pihak dasar marga di gerbang tol Cikampek utama untuk mengantisipasi kepadatan ataupun antrian pada transaksi membuka gardu transaksi ke arah Jakarta 7 gardu transaksi ditambah dengan 8 gardu satelit. Selain itu juga dapat kami informasikan rata-rata memang kendaraan dapat masih melakukan laju dengan kecepatan normal antara 80 sampai 100 km per jam. Dan data yang kami terima dari jasa marga pada hari ini dari pukul 5 pagi hingga pukul 15.45 di mana kendaraan yang melintas di ruang tol Jakarta Cikampek dari arah Palimanan yang menuju ke arah Jakarta melalui exit gerbang tol Cikampek utama menyebutkan 20.404 kendaraan. Dan untuk kendaraan yang menuju ke arah sebaliknya yaitu 17.643. Selain itu juga dapat kami informasikan memang kendaraan yang datang dari arah Bandung menuju ke arah Jakarta yakni 19.700. Artinya belum ada peningkatan kendaraan yang cukup signifikan untuk arus balik Natal. Dan memang di ruang tol Jakarta Cikampek ada titik-titik krusial yang kerap terjadi keberatan ataupun kemacetan seperti di kilometer 67 yang merupakan simpang susun atau pertemuan arus antara tol Jakarta Cikampek dengan tol Cipularang. Selain itu juga titik simpul kemacetan kerap terjadi di kilometer 62 yang menuju ke arah Jakarta yang merupakan titik rest area. Dan selain itu juga dapat kami informasikan titik kemacetan kerap terjadi juga di kilometer 47 antara perpisahan tol layang Ebejet dengan tol Jakarta Cikampek. Dan secara keseluruhan pada sore hari ini pantauan terpantau cukup ramai dan lancar. Dan untuk rekayasa lalu lintas yang tadinya direncanakan one way dan kontrol flow juga belum diberlakukan karena kondisi lalin masih cukup ramai dan lancar. Dan memang jika nantinya arus lalu lintas ini meningkat sekitar 5.500 per jamnya akan diberlakukan one way di mana one way sendiri akan diberlakukan dari kilometer 188 gerbang tol Palimanan sampai kilometer 72 gerbang tol Cikampek utama. Selain itu juga akan dilanjut dengan jalur kontrol flow dari kilometer 72 Cikampek sampai kilometer 47 Karawang Barat. Untuk lajur kontrol flow juga akan diberlakukan dua lajur untuk mengantisipasi ataupun lonjakan kendaraan yang menuju ke arah Jakarta. Sementara itu Alphard kembalikan ke Anda di studio. Baik terima kasih Agung atas laporan Anda langsung dari Karawang Jawa Barat tepatnya tol Jakarta Cikampek yang terpantau ramai lancar pemirsa. Terima kasih. Terima kasih.